Nah ini dia teman-teman sayur pak choy plus jamur Tuh warnanya gak kalah cantikan sama yang diungkep Aku baru bangun Halo teman-teman semua gimana kabarnya hari ini semoga kita dalam keadaan sehat ya Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan Hari ini saya mau masak ayam goreng teman-teman Tapi ayam gorengnya itu tanpa diungkep ya Dan saya mau kasih tipsnya alas saya Bikin ayam goreng tanpa ungkep tapi matangnya merata Gimana cara buatnya ikuti terus prosesnya ya Disini udah ada bahan-bahannya untuk masak malam hari ini ya teman-teman Ada kerang Saya mau bikin sup kerang Ada ini pak choy ini nanam sendiri ya papa mertua saya Dan ini ada ayam yang waktu itu udah saya bumbuin tinggal goreng aja Teman-teman nah ini ayamnya itu kan dari freezer ya Waktu itu saya bumbuinnya kan dibumbuinnya sekalian Diusahakan kalau misalkan mau goreng ayam itu bekunya dihilangkan dulu Jadi sebelum digoreng itu dikeluarkan selama 3-4 jam di suhu ruang Biarkan es batunya itu menjadi ini ya meleleh ya Jadi udah gak ada batu esnya lagi baru kita goreng Nah disini saya udah panaskan minyak Dan sekarang kita masukkan ayamnya Nah ini penting banget ya teman-teman Kalau ayamnya udah masuk semua Apinya kita kecilkan Kita kecilkan dan kita tutup Nah ayamnya itu ditutup ya kalau bisa ya teman-teman Jadi proses pematangannya itu waktu ditutup ini dan apinya kecil ya Sambil nunggu bikin ayam goreng Saya mau nyuci kerangnya Nah kerangnya itu biasanya saya cuci pakai garam teman-teman Saya diajarin sama mamak mertua Nah nyucinya itu pakai garam biar bersih ya Di seperti ini ya Jadi kotoran yang ada di kulit kerangnya itu bisa keluar ya teman-teman Kita gosok-gosok seperti ini Dan kita bilas Nih Tuh lihat Nah kalau dicuci pakai garam tuh Jadi kotorannya keluar tuh Kotoran dari kulit kerangnya itu Pada keluar tuh Airnya kotor banget kan teman-teman Nah kita bilas seperti ini aja juga Udah bersih ya Nah sekarang saya lagi nyuci sayur pak choi-nya dulu ya teman-teman Ini nanti mau saya rebus aja Terus dikasih saus tiram gitu ya Sayurnya udah saya cuci yang kedua kali Udah cukup bersih Karena ini nanam sendiri jadi Nggak terlalu kotor ya teman-teman Dan sekarang ayam gorengnya kita balikin ya teman-teman Masih di api kecil Tandanya ayam gorengnya mateng itu warnanya menjadi putih susu ya Kita balikin dulu api kecil Jadi kalau bikin ayam goreng tanpa diungkep itu apinya nggak boleh besar ya teman-teman Karena biasanya kalau apinya terlalu besar Luarnya mateng Dalamnya itu kurang matengnya kurang sempurna gitu ya Jadi harus seperti ini dulu Dan sekarang kita tutup lagi Tunggu sekitar 5 menit Lagi masak anaknya udah bangun teman-teman Halo om tante Halo dulu Halo Rambutnya berantakan ya Bilang halo dulu Hai Aku baru bangun Aku baru bangun Senyum 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 Halo Aduh ada ada Aku baru bangun Ya Manyun-manyun Sepertinya sekarang ayam gorengnya udah mateng Dan apinya kita putarkan ke yang besar ya teman-teman Untuk mendapatkan warnanya yang bagus Yang kekuningan ya Dan ini ayamnya sudah matang merata semua Nah apinya ini udah saya besarkan ya Tinggal kita goreng sampai Ini kulit-kulitnya itu kecoklatan ya Nah teman-teman ini ayamnya sudah kekuningan Sudah boleh diangkat Dan ini matangnya benar-benar merata ya teman-teman Jadi Caranya itu Seperti yang Tadi saya kasih tau ke teman-teman Itu sih ala-ala saya ya Kadang-kadang saya tuh Nggak nyempet Nggak sempet diungkep dulu gitu Jadi ya caranya seperti ini Dan ini tuh bener-bener meresap banget ya Bumbunya sampai ke dalam Menurut saya Jadi kalau misalkan Sudah dibumbuin Lalu kita bekukan itu Malah semakin meresap Menurut saya Tuh warnanya Nggak kalah cantikan Sama yang diungkep Ini tuh suami Seneng banget Sama ayam goreng begini Misalkan semua Tuh teman-teman Bagus kan warnanya Sekarang saya mau Bikin sup kerangnya Dan disini Airnya udah mendidih Udah saya tambahkan Irisan jahe Kerangnya mau saya masukkan Nah ini Sub kerangnya udah kebuka Kayak gini Udah semuanya mateng Mau saya matikan Dan saya tambahkan Daun bawang Sama sedikit Minyak wijen Dan sedikit Menyedap Saya nggak tambahkan Garam Karena ini biasanya Kalau kerang itu Udah Terasa asin Sekarang saya mau Masak Sayur pak choi Disini airnya Udah saya Rebus terlebih dahulu Udah mendidih Dan mau saya Tambahkan garam Airnya udah mendidih Dan mau saya Rebus sampai Mateng ya Nah ini udah Mateng ya teman-teman Sayurnya Mau saya matikan Mama Yuk Sekarang saya mau Numis bawang putihnya Teman-teman Untuk taburan nanti Sayur hijaunya Bawang putihnya Bawang putihnya udah wangi Dan mau saya masukkan Jamur tiram rajanya Nah tumis sampai wangi Dan matang Ini udah wangi ya teman-teman Jamurnya Mau saya tambahkan Saus tiram Tambahkan sedikit penyedap Sama Sedikit gula putih Nah Setelah Tambahkan sedikit air Masak Sampai mendidih ya Nah teman-teman Ini udah mengental Udah mateng Mau saya taruh di atas Nah ini dia teman-teman Sayur pakcoy Plus jamur Nah Disini ada tahu mentah Ini mau dimakan Sama telur pitan Kalau orang sini bilang Pitan ya Telur bau Ini teman-teman nih Telur hitam Seperti ini Ini udah saya kupas Ini jadi makannya Sama saus tiram Seperti ini ya teman-teman Terus atasnya Dikasih daun bawang Nah Ini di resto-resto Di tempat makam Taiwan Nih nyajiinnya Seperti ini ya Nah ini dia Telur Teman-teman Mari makan Anak-anak udah selesai makan Seperti biasa Saya terakhir ya Tadi pak suami Gak mau di Apa namanya Gak mau direkam Katanya Mau buru-buru Mau nganterin Anak sekolah les Mari makan Teman-teman Sekarang cabai Udah murah lagi ya Sayurnya manis banget Ini bapak mertua yang Nanam manis banget Ada steam ikan Tahu Saya gak suka Telur baunya teman-teman learner Lepang Kami Tuh Tuh Sh CB Tuh Tuh TrGirl Nah di sini, kamu bisa dès sana? Kamu yang di sini di Taiwan? Kamu ini di Taiwan, bukan? Eh? Dih! 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 gement canakan apa yang kamu lakukan? Dih! Kau maka tak suka sebuah pemakarikan dia, gimana? Tapi di Taiwan, seorang anak-anak tidak boleh menggunakan makan apa yang dilakukan. Anak-anak sekolah Gak boleh katanya Di luar biasa Saya bukan anak-anak Bukan teman-teman Mama di luar biasa Teman-teman Makan-teman Terima kasih Saya mau makan Tidak 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 Tidak